selamat jumpa lagi kawan-kawan kawanku semua ini saya sekarang berada di atap atau di lantai dua rumah yang mana di lantai dua ini saya tanami anggur yang prinsipnya bukan ditanami anggur dengan sendirinya langsung di atas enggak tapi untuk batang bawahnya itu tetap di tanah langsung cuma untuk pertumbuhannya kita kasih eh kita bawa ke atas nah nih Hai anggur ini jenis isabel atau anggur lokal mungkin bagi teman-teman yang suka anggur sudah ngerti bahwa anggur isabel ini eh cenderung kecut atau asam Hai untuk tingkat keasamannya sekitar 1,32 tingkat keasamannya nah ini ada yang masih hijau dan ada yang mulai kehitam-hitaman Hai memang Hai tidak banyak yang jadi buah Hai karena pada masa saat musim set musim potong Hai pada saat musim potong itu masuk ke musim kemarau jadi tidak banyak yang Hai tumbuh bunga sehingga buahnya jadi jarang Hai nah sedangkan untuk batang bawahnya bisa kita lihat disini kawan ini batang kita runut Hai nah turun ke bawah ke kita coba langsung kita makan ini langsung tanpa kita petik Hai seperti biasa kawan-kawan kita putar dulu kamera Oke langsung kita makan tanpa kita petik memang tetap jenis isabel kandungan asamnya masih tinggi sekalipun sudah masak betul Hai Hmm Hai 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 selamat menikmati nikmat oke kawan mungkin buat teman-teman yang daripada terasnya kosong tidak dimanfaatkan alangkah lebih baiknya bisa digunakan untuk rambatan dari anggur seperti ini setidak-tidaknya masih ada manfaat dan multifungsi terima kasih teman-teman jangan lupa subscribe like and comment selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati